Intro Ya oke hari ini agendanya Mbak Dewi kebetulan Hadir di Pores Metro Depok Untuk memberi keterangan Tambahan Jadi tadi Selain Mbak Dewi juga ada beberapa Saksi dari Asistennya Mbak Dewi Dan juga ada satu juga Dari orang yang tinggal di rumah Mbak Dewi Yang mengetahui Apa yang kemarin diposting Dan Kita laporkan kemarin Jadi dimintain keterangannya Jadi ada sekitar Sekitar ada Aku belum tahu Terus 4 pertanyaan Kemudian selain itu juga Selain Mbak Dewi diperiksa Berita acara tambahan Juga ada beberapa Bukti yang tadi kita sudah Lampirkan ke pihak ini Dimana Sekitar ada 6-8 bukti yang kita lengkapi Baik itu dari Instagram dan juga dari TikTok yang menengah Kemudian setelah itu Kita tinggal berlunggu Pertemangan lebih lanjut yang pasal dari pihak kita Sudah melengkapi semua Dan juga bukti-bukti yang tadi sudah kita tambahkan Dari laporan yang kita ajikan Hari Jumat lalu Sementara seperti itu Kenapa adanya memang lagi 2-2 Ya apa adanya jawabin Aduh semuanya penyakitkan Yang itu seksi itu Terus kemudian kata-kata apa Yang tadi juga tanya kata-kata apa aja Si Poliswi juga menunjukin Ada beberapa video Yang seperti ini Seperti ini Bagaimana Tadi kan videonya Soalnya bukan cuma sapi ya Dan foto aku kan Ditaruh macem-macem Sama dia kayak api Betapa ditaruh macem-macem Di foto-raku Di atas juga komen Terus juga ada asisten Asisten Sama yang ada di rumah Kalau yang lain-lain itu mungkin warga Warga Tiktok sendiri kali itu kan banyak banget Dintedis tadi Banyak komen tadi Gak capek demi harga Dintedis tadi Tidak Karena orang tua saya kan sakit Jadi ini Saya kalau udah terjun langsung Udah masuk ke sumur Yaudah Bagaimana lagi Jadi udah basah ini Jadi saya gak mau setengah-setengah Setelah kami melaporkan Menjadikan banyak baca-baca Tapi Tidak maaf Masih sudah masuk Sampai menangis Tidak maaf 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 Dijakana Selatan Hikor Tidak maaf Tidak maaf Tidak maaf Tidak maaf Tidak maaf Tidak maaf sudah-sudah setakat untuk melanjutkan proses ini ke proses hukum sampai ke mengadilan untuk efek gerak untuk KW20 yang tidak sopan ataupun juga mencumarkan nama baik kurang kami di mensos. Ini sebab memberikan bukti tambahan? Ah iya, bukti tambahan berapa ribu. Berapa ribu. Oke. Ada lagi? Oke. Ada di Jakarta sekarang. Ada di Jakarta sekarang. Kemarin kan sempat datang pada waktu kasusnya yang di Jakarta sekarang tadi. Cuman belum mau nemuin sampai sekarang. Kalisinya apa? Ya kan balik lagi ke miskin sekali ya mas. Apalagi ibu saya kan tinggal di Indonesia. Kamu punya grup kayak Harisan dan yang lain-lain. Terus ada banyak video-video yang. Kan sekarang ibu-ibu dari Facebook pindah ke TikTok kan. Jadi otomatis videonya dilihatnya. Makanya saya bilang sama mama keluar dari grup dulu sementara waktu. Soalnya ibu-ibu pengajian itu kan ngirimin. Aduh gue lagi sabar ya ini anak ibu dikasih. Harinya mama kuliah satu orang ngomongin anaknya gitu kan. Satu orang jadi mungkin kepikiran gitu loh. Akhirnya mami aku sakit mbak. Sakit. Terus kakinya bengkak dua-duanya. Terus kalau ada kayak syarat atau apa ya. Kalau banyak kepikiran tuh. Dia tuh kayak panas, demam. Terus gini-nya apa? Aku masih kasih mungkin asemurat. Dan juga bikin kolesterol. Supaya mama dikenal gitu. Sekarang kondisinya? Sekarang kondisinya? Ya seperti itu mas. Kan kemarin sempet aku berlian-berlian buat mamaku. Mamaku bilang gak mau. Maunya itu nama kamu baik. Tapi kamu berjuangnya karena mamak ini juga ya mbak? Iya. Makanya aku lelah capek. Apa? Apa? Amin ya mbak? Iya. Terus kerokan ya mbak? Terus kerokan ya mbak? Kan setiap hari kan aku gak curi kan. Pakai koyo tidurnya aku sehari satu jam. Habis tadi pagi-pagi agiar. Habis pagi. Biarin aja gak apa-apa ya. Pagi-pagi tetep aja ya. Maksudnya orang kampung saya kalau gak pakai koyo saya gak sembuh say. Jadi tetep harus pakai koyo dikerok baru saya sembuh. Jadi satu biasanya kalau kayak orang tua itu. Pagi-pagi agiar kan ketemunya pasti sebentar sama mamaku. Pagi-pagi itu sembuh jam 6 udah berangkap dari lebak-lebaknya. Karena kan? Tempat itu udah berapa jam takut macet. Apalagi lagi kerja, jam kerja. Habis itu CLBK. Habis CLBK langsung sekarang ini harusnya udah. Iya udah dia harus ada tech call call. Udah diteleponin sama preman Empec. Bumaria ya. Saya bilang berhenti ya. Belum kelar bu ini temennya lu saksi. Ini temen-temen ada disini bu sayang bu bos. Ini baru keluar dari tadi bu bos. Uang pelakunya masih diproses apa dilanjutnya? Pelaku yang gak berlaku. Masih dalam proses penyelidikan. Ada beberapa. Tapi udah mulai mengurucut ya. Udah mulai mengurucut? Udah mulai mengurucut. Dan seperti bu bilang tadi. Jadi dari video-video sama setoran tadi lagi dipelajari semua sama pendidik. Berarti terlapornya sudah diketahui lokasi? Sudah mulai mengurucut. Sehingga mencari nanti posisi barismik tempatnya. Berarti bak pasti belum ketahuan gimana, Pak? Masih dalam proses penyelidikan. Ada yang di Jakarta, ya. Jis turun. Jis turun. Fan, fan. Iya, makanya kan masih dalam proses penyelidikan. Jadi ada beberapa. Kita kan mencari konstitusi hukumnya yang kuat. Jadi jangan sampai nanti unsurnya lemah. Juga tidak bisa memproses secara maksimal. Jadi kita mencari yang memang unsur tidak tahu. Terserah baksan dia ajalah, kayak nggak tahu aja. Tapi misalnya seperti ini, ada hasilnya tutup rame. Namanya tutup selalu. Jok, nggak tinggalan Jok, masih rame yang menjurut. Terus kalau udah hukumnya dibalik. Kalau kemarin Jok, ada beberapa yang di-cansel gara-gara? Gara-gara itu loh. Karena ada salah satu produk. Yang penting kalian tahu lah ya. Salah satu produk yang. Kalau yang ini, wah ini. Kemarin sempat berkesan aku. Jara-gara rame-rame di TikTok. Nah, itu yang jadi. Ada juga yang lain. Ada juga yang lain. Yang masuk juga ada ya? Yang masuk juga ada. Iya, yang masuk juga. Tapi ada yang lain juga begitu gitu? Mbak, jujur. Dengan adanya pertikaian kayak gini. Itu bukan malah menguntungkan saya loh. Bukan berarti aku tuh cari sensasi di sini. Nggak dapet duit, Mbak. Karena saya nggak nerima endorse. Tapi saya membantu UMKM. Gratis. Pre-charge. Dari dulu. Jadi kalau misalkan dengan kayak begini. Biar saya dapet endorse. Nggak ada yang saya terima endorse. Rata-rata yang saya taruh di Instagram. Atau di TikTok tuh rata-rata temen. Gratis. Jadi nggak ada. Nggak pake bayaran gitu. Jadi kalau misalkan hanya untuk endorse. Makanya kalau ada kayak gini-gini merugikan saya. Tapi makanya yaudah sama-sama rugi ya. Kayak jalan aja deh. Biar jelas gitu kan. Jadi biar, biar apa, ya udah terlanjur juga kan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.